Ini masuk ke Gerinja Ortodoks Ini masuk ke Gerinja Ortodoks Lepas sepatu dulu Ada di live-in ya Pak? Boleh Berkecil dalam kerajaan alam Lebih besar daripadanya Seluruh orang lain yang berdengar perkataan Yang termasuk para penyusupai Karena mereka tidak mau dibatis oleh ilanah Sepakai Yesus Mucizat Api Suci di Gereja Makam Kudus Kristus Yesus Tradisi ini sudah ada Sejak abad-abad pertama penyebaran Kristen Tradisi ini berlangsung satu tahun sekali Dan hanya dilakukan Sebelum isa pasca dimulai Bupacara yang menjadi bagian dari Gereja-gereja Ortodoks ini Dimulai dengan memadamkan semua lampu Di dalam gereja Kemudian para imam dan patria Atau pos gereja Ortodoks Berarak mengelilingi makam sebanyak tiga kali Sebelum masuk ke dalam Sebelum masuk ke dalam tempat Kristus dibaringkan Patriar Yerusalem diperiksa oleh pihak keamanan setempat Bahwa tidak membawa alat pemantik api Setelah dipastikan tidak membawa pemantik api Kemudian Patriar Yerusalem masuk ke dalam Dan berdua di dalam tempat Yesus dibaringkan Secara ajaib api tersebut Muncul di hadapan Patriar Yerusalem Setelah itu Patriar Yerusalem keluar dari sana Lalu api itu dibagikan di kedua sisi gereja Kepada pembawa obor dari gereja Ortodoks Setelah itu api tadi dibagi Keseluruh ribuan jemaat Kristen Yang sudah siap dengan obornya masing-masing Selain muncul tiba-tiba secara ajaib Selama 33 menit pertama Api ini juga tidak membakar Ataupun membakar lebih lambat Dari api pada umumnya Namun setelah 33 menit pertama Api ini menjadi api yang pada umumnya Yang dapat membakar Tradisi ini sudah berlangsung Sejak abad-abad pertama ke Kristina Dan terus terjaga hingga saat ini Video berikut ini adalah video Mucizat api sucik ketika Sebelum Nisa Pasca Pada 15 April tahun 2023 Di gereja makam kudus Yerusalem Yuk berikan komentar positif kalian Mengenai mucizat ini Kristus Aneste Alitos Aneste Kristus telah bangkit Benar dia telah bangkit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Iwan Vilah mungkin sebagian dari kita baru tahu Bahwa Tentang pemakaian jilbab Yang sering dipakai oleh Mikana Ketika dia sering menerima pertanyaan dari umat muslim Kenapa Mikana selalu memakai jilbab Jawabannya dia karena Kristen itu lebih awal menggunakan jilbab Dan Memang ada korelasinya Kenapa Mikana memakai jilbab Dia pernah masuk ke sebuah gereja ortodoks Entah itu di mana tetapi yang jelas itu ada di Indonesia Dan Kita semua tahu bahwa Kristen di ortodok itu memang Wanitanya itu semuanya menggunakan jilbab Nah sebetulnya bagaimana Kristen ortodok itu di Palestina Mari kita telah ah Karena ada kemiripan di mana Kristen ortodok ini ternyata memuliakan api Sementara api suci yang dimuliakan oleh umat beragama itu salah satunya adalah umatnya adalah agama suroaster Video yang sedang Anda saksikan ini dan barusan Anda saksikan adalah di mana Itu adalah sebuah perayaan api suci yang diadakan di Palestina oleh Kristen ortodok Nah tentang api suci ini juga disucikan atau dianggap sebagai salah satu entitas tertinggi di alam jagad raya ini Yang diyakini oleh umat suroaster Nah umat suroaster ini sendiri apa? Mari kita simak penjelasannya Tahukah kamu agama suroaster atau yang sering kita sebut majusi Berikut ulasannya Zoroaster Suroaster adalah konsep agama kuno yang percaya pada konsep satu Tuhan yang hadir di Persia pada masa lampau Suroaster dikenal dengan nama Madayatsna Kepercayaan menyembah kepada Ahura Mazda Dan pemuka agamanya ini disebut sebagai Magos Dan di dalam Al-Quran mereka disebut sebagai Majusi Yang sebetulnya adalah sebutan awal bagi pemuka agama suroaster Ajaran ini dipopulerkan oleh seorang lelaki bernama Zara Tustra Ada perbedaan pandangan mengenai latar belakang kehidupan Zara Tustra Ada yang mengatakan beliau hidup pada abad ke-17 sebelum masehi Atau abad ke-15 sebelum masehi Karena nama Zara Tustra inilah dinisbatkan menjadi agama suroaster Persia kuno banyak terpengaruh oleh agama pagan dan misdari Mesopotamina Yang sinonim dengan penyembahan Dewa Dewi Agama yang berkonsepkan penyembahan Dewa Dewi yang dianud oleh masyarakat kala itu Atau kita sebut agama pagan Zara Tustra menolak ajaran berkonsepkan penyembahan Dewa dan Dewi pada masa itu Pada saat umur mencapai 30 tahun Zara Tustra didakwa mendapat wahyu dari Tuhan Zara Tustra percaya hanya terdapat satu Tuhan yang berhadis sembah Dan sebagai pencipta segala-galanya di dunia ini Yaitu Ahura Mazda Dan kepercayaan kuasa jahat atau setan disebut sebagai Ah Riman Setelah kematian Zara Tustra Agama suroaster semakin kuat dan menjadi agama resmi Bagi masyarakat Persia kuno pada era Imperium Ajaemenin Namun kejayaan hilang seketika setelah diserang oleh Imperium Alexander dan Yunani pada tahun 330 sebelum masehi Setelah itu agama suroaster mulai dibangkitkan kembali di bawah pemerintahan partian Dan sampai pada era kekuasaan Zazanid Kepercayaan suroaster Suroaster mengajak untuk percaya kepada konsep satu Tuhan Tuhan bagi penganut suraster adalah Ahura Mazda Sebagaimana yang terdapat dalam kitab suraster Yaitu Dasatir Yang mengatakan bahwa Tuhan tidak menyerupai sesuatu Tidak bermula dan berakhir Tidak memiliki ayah, ibu, istri, dan anak Tidak berbadan dan tidak berbentuk Tidak dapat dilihat dengan mata Dan tidak boleh dibayangkan Selain itu mereka juga percaya kepada Ahriman Yang menguasai kegelapan atau kejahatan Hasil pertentangan inilah menjadi cikal bakal kepercayaan dualisme antara baik dan jahat Dualisme ini juga terdapat dalam setiap bagian kehidupan manusia Seperti hidup dan mati, siang dan malam, baik dan jahat, dan lain-lain Sistem ini adalah pertentangan antara dua kuasa baik dan jahat Mereka juga mempercayai konsep malaikat yang dikenal dengan nama Amesha Sepentas Yang diyakini sebagai pembantu Tuhan Ada pun nama-nama malaikat yang menjadi kepercayaan suraster adalah Bukan itu saja bahwa suraster juga mengimani banyak nama-nama malaikat yang tidak terhitung jumlahnya Dan masing-masing mempunyai tugas tersendiri Agama suraster juga percaya adanya konsep surga dan neraka Begitu juga akhir zaman Dalam suraster terdapat ritual sembahyang lima waktu sehari Selain itu juga ada satu ibadah yang dinamakan sebagai Najvote Ini merupakan ritual yang dilakukan pada anak-anak berusia 7 hingga 10 tahun Setelah menjalankan ritual Najvote Maka anak-anak tersebut sudah dianggap akil balik Selanjutnya memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjalani kehidupan dalam surutanisme Pada penganus suraster juga melakukan penyembahan kepada api suci Ritual ini dilakukan di dalam kuil dan dikenal sebagai atasgah Kuil ini dinamakan kuil api karena di dalam kuil terdapat api yang dibiarkan menyala secara terus-menerus Yang dilambangkan sebagai kehadiran malaikat dan simbol kesucian Dalam ritual lain surutanisme tidak membenarkan pembakaran tubuh orang yang telah meninggal dunia Perbuatan ini dianggap pencemaran air, udara, bumi, dan api Hal ini karena unsur-unsur tersebut merupakan elemen alam yang suci bagi agama suraster Bagi agama suraster mereka yang meninggal dunia mayatnya akan diletakkan di atas dagma Atau dikenal sebagai menara ketenangan atau tower of silence Disana terdapat pengelompokan tempat yang memisahkan mayat laki-laki dan perempuan dan juga mayat anak-anak Sebelum itu jenazah akan dibiarkan berada di dalam rumahnya selama 3 hari Kemudian mayat tersebut akan dipindahkan ke dagma Yakni menara terbuka dalam keadaan telanjang Dibiarkan begitu saja supaya mayat dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai dan juga serangga Kitab suci dalam agama suraster dikenal sebagai senda festa Dan di dalamnya memuat beberapa bagian yang diantaranya adalah Agama ini pada asalnya mempunyai konsep satu Tuhan Namun lama-kelamaan ia menerima tokoh tambahan yaitu api Sehingga menjadi suatu agama yang memuja api atau yang kita kenal sebagai Majusi Inna alladhina amanu waladhina hadu Wasabi'ina wal-nashara wal-majusa wal-ladina asraku Inna allaha yafsilu baynahum yawm al-qiyamah Inna allaha ala kulli şeyin saheed